Terpendam tak selamanya musnah Lelapnya semasa terabaikan Retakan-retakan berlahan menyeruah kebermukaan Putaran masa dimulai tepat waktunya Hilang orang mesti musnah Mengso lepah kal semburan Candi Gentong Berlokasi di desa Jambu Mente Kejamatan Trawulan Kabupaten Mojokerto Canti Gentong Ditemukan pada tahun 1889 Pemugaran terhadap Candi ini dilakukan oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur Yaitu pada tahun 1995, 1999 hingga 2004 Candi Gentong Buah Berubah struktur utama yang dikelilingi struktur kecil Struktur utama berdena persegi berukuran 7,10 x 7,10 meter Di sekelilingnya terdapat 7 struktur yang didata mengitari candi sesuai arah mata angin Di sekelilingnya terdapat 7 struktur yang didata mengitari candi sesuai arah mata angin Kecuali pada sisi utara yang tidak terdapat struktur Kondisi struktur secara keseluruhan hanya berupa bagian bawah dari bangunan yang membentuk sudut persegi Luas struktur candi Gentong 2 secara umum adalah 18,5 x 18,5 meter Temuan arang dilakukan tes karbon dating di laboratorium pusat pengembangan dan penelitian geologi di Bandung Didapatkan hasil analisa pertanggalan yang mutlak 1470 plus minus 10 AD Berdasarkan hasil penanggalan tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa Candi Gentong berasal dari masa Majapahit Khususnya beriode pemerintahan Raja Hayamwuruk Yaitu tahun 1350 sampai 1389 Masehi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!